Intro Happy New Year Selamat tahun baru adik-adik kak AA Apa kabar semuanya? Selamat pagi Selamat berjumpa kembali dengan Kak Lily Di hari yang spesial ini Di hari Minggu ini Di tanggal pertama Di bulan Januari Di tahun 2023 Wow kita bisa Sudah di tahun 2023 loh Gimana rasanya adik-adik? Penuh sukacita? Penuh semangat? Yes Yuk kita mau memuji Dan memuliakan nama Tuhan di hari yang spesial ini Mari kita siapkan hati kita Tapi sebelumnya Yuk kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Yesus Terima kasih Kalau kami boleh memasuki Tanggal 1 di bulan Januari Di tahun 2023 ini Bersama-sama dengan engkau Terima kasih untuk penyertaan Dan pertolongan dan perlindunganmu Selama di tahun 2022 Bapak kami minta Bapak kami minta Pengurapanmu Juga memimpin dan menyertai kami Di tahun 2023 Dari awal hingga akhirnya Dalam penyertaan dan perlindunganmu Kami mau memuji engkau Tuhan Saat ini Berikan kami hati yang menyembah Hati yang memuji Dan semuanya untuk kemuliaan namamu Haleluya Amen Yuk adik-adik sudah siap? Kak Lili mau mengajak adik-adik Menyanyi Membawa teman-teman kita semua Untuk kembali ke rumah Tuhan Yuk Kereta apiku Menuju sekolah minggu Hai Hai kawan-kawanku Marilah ikut aku Bawa pulang teman Janganlah ditinggalkan Lekas naik teman Kita dinanti Tuhan Yuk Kereta apiku Menuju sekolah minggu Hai kawan-kawanku Marilah ikut aku Bawa pulang teman Janganlah ditinggalkan Lekas naik teman Kita dinanti Tuhan Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Harinya Tuhan Mari kita Mari kita bersukaria Bersukaria Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Mari kita bersukaria Hari ini Hari ini Harinya Tuhan This is the day This is the day That the Lord has made That the Lord has made I will rejoice I will rejoice And be glad in it And be glad in it This is the day That the Lord has made Dengar dia panggil namasa Adik-adik dengar 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 dia panggil namamu Haleluya Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Sekali lagi Adik-adik dengar Dengar dia panggil namamu Halo adik-adik Adik-adik dengar Dengar dia panggil namamu Amin Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Adik-adik dengar Dengar dia panggil namamu Ku jawab Amin Ku jawab Ya 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 Ku jawab Ya Tuhan Ku jawab Ya Ku jawab Ya 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 Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya, ya, ya Aku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya, ya, ya Aku jawab ya Tuhan Aku jawab ya Tuhan Aku jawab ya, ya, ya ICM I say L-O I say V L-O-V-E Everybody needs some love Everybody needs some love Everybody needs some love One more time, let me say it again I say L-I-C-L-O I say V L-O-V-E Yes Everybody needs some love Everybody needs some love Everybody needs some love Katakan Everybody needs some love Everybody needs some love Everybody needs some love We need your love, Jesus Kami butuh cintamu, Tuhan Kami butuh kasihmu Berbicara lah pada kami, Tuhan Yesus Kami mau mendengar Dan kami mau bertunggu di dalam engkau Haleluya, Amen Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan Saatnya kita untuk mendengarkan simannya Hari ini, Kak Lili mau bertanya sama adik-adik Kita baru merayakan apa ya di tanggal 25 Desember? Natal 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 adalah hari kelahiran Tuhan Yesus Tuhan Yesus dari surga Turun ke bumi Tinggal di dalam hati kita Selama Tuhan Yesus lahir di bumi Apa yang dilakukan Tuhan? Apakah dia duduk enak-enak sebagai seorang raja? Apakah dia hanya perintah-perintah orang? Hei, kamu ya kerjakan ini Hei, kamu ya berdoa aja Apakah seperti itu? Hmm, tidak Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Yuk, dengarkan ya Apa yang hari ini akan Kak Lili ceritakan Sejak Tuhan Yesus ada di muka bumi Dia mempunyai satu tugas Karena waktunya di bumi itu pendek Bukan panjang Ingat, pada akhirnya Tuhan Yesus harus mati di kayu salib Untuk menepus dosa manusia Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan kita Dia punya tugas dari Bapak Apa tugasnya? Dia harus membawa Mengajar anak-anak yang ada di muka bumi ini Untuk mengenal Kasih L O V Love Kasih Kasih dari siapa? Kasih dari ala Bapak Untuk siapa? Untuk semua orang-orang yang ada di muka bumi Untuk adik-adik dan Kak Lili Lalu bagaimana? Lalu bagaimana? Tuhan Yesus cuma satu orang Sedangkan orang-orang yang di muka bumi ini Begitu banyak Bisa kah? Hmm Hmm Lalu bagaimana caranya? Tuhan Yesus perlu Itu orang-orang yang mau membantu bersama-sama melayani Tuhan dan melayani orang-orang yang ada di muka bumi ini Karenanya Tuhan Yesus mau memilih murid-murid Ingat Yang pertama Yang murid Tuhan Yesus bernama Petrus dan Andreas Siapa namanya? Petrus dan Andreas Petrus dan Andreas ini adalah saudara Kakak beradik Wow Adik-adik tahu Petrus dan Andreas ini siapa? Kalau adik-adik lihat Petrus dan Andreas ini kerjanya itu di Danau Galilea Wow Di Danau Danau itu ada apanya? Yes Ada airnya Kalau ada air Berarti di dalam Danau itu ada apanya? Yang All the fish are swimming in the water Ikan Ya Ikan Jadi pekerjaan Petrus dan Andreas adalah nelayan Karena nelayan itu pekerjaannya di laut Untuk menangkap ikat Lalu apa hubungannya dengan Tuhan Yesus, Petrus dan Andreas? Suatu hari Tuhan Yesus berjalan di Danau Galilea Dia melihat Dia melihat Petrus dan Andreas Nah Bapak berbicara kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Petrus dan Andreas akan bersama-sama engkau melayani aku Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Tuhan Yesus ini anak yang taat kepada Bapak Kalau disuruh ke kiri, dia pasti ke kiri Kalau Tuhan Yesus ala Bapak bilang ke kanan, dia pasti ke kanan Nah, adik-adik siapa yang selalu mendengarkan Papa Mamanya? Kalau Papa Mama bilang tidak boleh Adik-adik selalu mendengarkan Kalau guru-guru di sekolah bilang tidak boleh Adik-adik juga mendengarkan Nah, kakak-kakak sekolah minggu Kalau mengajarkan Tidak boleh Adik-adik juga taat Siapa? Angkat tangannya Kalili percaya adik-adik adalah anak-anak yang baik Anak-anak yang selalu mendengarkan Tuhan Mendengarkan Papa Mama Mendengarkan guru-guru Juga kakak-kakak sekolah minggu Tuhan Yesus juga seperti itu adik-adik Karena Tuhan berkata Petrus dan Andreas adalah orangnya Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berjalan Mendekati Petrus dan Andreas Di tepi danau Galilea Karena Petrus dan Andreas baru pulang dari Berlayar Baru pulang dari menangkap ikan Lalu apa yang dikatakan? Hei Petrus Hai Andreas Aku akan menjadikanmu Menjadi penjala manusia Mulai hari ini Lalu apa yang dilakukan Petrus dan Andreas? Dengar tadi Dengar dia panggil nama saya Ku jawab ya 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 Petrus dan Andreas jawab apa? Ya Tuhan Kami mau Ku jawab ya Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya 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 Dan Petrus dan Andreas meninggalkan pekerjaan lamanya Sebagai nelayan Dia menjadi penjala manusia Bersama-sama dengan Tuhan Yesus Melayani banyak jiwa Membawa orang-orang yang belum tahu siapa Tuhan Yesus Mereka mengajarkan Apa itu kitab suci? Bagaimana cara berdoa? Bagaimana cara melayani teman-teman yang ada di sekitar mereka? Adik-adik mau Membawa teman-teman Di tempat adik-adik tinggal Atau di sekolah adik-adik Yang belum mengenal Tuhan Yang kepingin tahu siapa Tuhan Yesus Adik-adik boleh ajak Datang ke sekolah minggu Adik-adik mau Kalau adik-adik mau Yuk kita mulai Dari sekarang Di awal Januari Untuk membawa jiwa-jiwa Datang kepada Tuhan Yesus Kita bersama-sama dengan Tuhan Membawa Mengabarkan kabar baik Mengenai siapa Tuhan Yesus Adik-adik Membawa Memberdoa Buat teman-teman kita Terutama teman-teman kita Yang belum mengenal Tuhan Yesus Ataupun keluarga kita Atau ada papa mama Yang belum mengenal Tuhan Yesus Adik-adik boleh berdoa Kakek nenek Yang belum percaya Tuhan Yesus Adik-adik boleh berdoa Kakak Adik atau adik kalian Yang belum mengenal Tuhan Yesus Adik-adik boleh berdoa Buat mereka Jangan lupa Tuhan Yesus Memanggil kita Dengar Dia panggil Nama saya Untuk bersama-sama dengan Tuhan Melayani Alah Bapak kita Kalian lihat ada ayat hafalan ya Untuk adik-adik semua ya Di Markus 1 ayat 17 Markus 1 ayat 17 Dihafal ya adik-adik ya Yuk kita baca sama-sama ya Mari 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 Ikutlah aku Ikutlah Tuhan Dan kamu Akan Kujadikan Penjala Manusia Sekali lagi ya Markus 1 ayat 17 Mari Ikutlah Aku Aku Dan kamu Akan Kujadikan Penjala Manusia Yuk adik-adik Kita bersama-sama Adik-adik Kalili Juga Tuhan Yesus Bersama-sama Menjadi Penjala Manusia Kujawab ya 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 Kujawab ya Ya Kujawab ya Tuhan Kujawab ya Tuhan Kujawab ya 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 Terima kasih Tuhan Yesus Untuk hari ini Biarlah di awal tahun yang baru Hidup kami Juga baru Tuhan Kami Kami mau berjalan Bersama-sama Dengan Engkau Menjadi Penjala Manusia Menjadi Pelaku Firman Menjadi Pendoa-pendoa Syafaat Bagi Engkau Terima kasih Tuhan Yesus Untuk Kasih Karuniamu Kalau Engkau Memanggil kami Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam Namamu Kami berdoa Dan mengucap syukur Amen Sampai berjumpa Kembali Dengan Kakak-kakak Sekolah Minggu yang lain Tuhan Yesus Memberkati Dan sekali lagi Happy New Year Selamat Tahun Baru God bless you all Bye Bye